Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 42 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden No. 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera yang ditanda tangani pada Senin 25 Maret 2024 lalu. Presiden Jokowi menugaskan PT Hutama Karya untuk melakukan pengusahaan terhadap 24 ruas jalan tol Trans Sumatera. Di dalam aturan tersebut dilakukan pengusahaan terhadap 24 ruas jalan tol untuk mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera tak terkecuali ruas jalan tol Loksmawe Sigli dan Langsa Loksmawe yang masuk dalam kategori tahap 3. Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan kabar baik ini merupakan harapan dari masyarakat Aceh terkait kelanjutan pembangunan jalan tol Sibanceh sampai ke perbatasan wilayah Sumatera Utara. Ia mengatakan pemerintah dan rakyat Aceh tentu sangat berterima kasih dengan kebijakan Presiden atas terbitnya perpres 100 ini. Karena keberlanjutan pembangunan tol ini tentunya akan meningkatkan konektivitas jalan tol di Sumatera. Bustami juga meyakini keberlanjutan pembangunan tol di Aceh akan memacu perkembangan kawasan dari berbagai sektor seperti sektor ekonomi, perdagangan, industri, wisata, dan juga lainnya. Bagi pengguna jalan tol tentu akan memberikan nilai tambah bagi setiap penggunaannya dalam memilih moda angkutan yang akan digunakan. Untuk diketahui bersama saat ini, pembangunan jalan tol Sibanceh menyisakan satu seksi yaitu Padang Tiji Selimum yang proses pembangunannya masih terus dipacu dan ditargetkan beroperasi sebelum pelaksanaan pon ke-21 tahun 2024 berlangsung. PJ Gubernur Bustami mengatakan dengan adanya pengusahaan tahap 3 ruas jalan tol Luk Smawe Sikli dan Langsa Luk Smawe yang bagian dari jaringan jalan tol Trans Sumatra akan memberikan harapan bagi Aceh dalam meningkatkan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.